9 santri pun pas Baitur Rahman di Kabupaten Padanglawas Utara, Sumatera Utara ditangkap polisi. Mereka diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap korban AS 13 tahun, santri kelas 2 tingkat MTS. Dikutip dari antara news, korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi luka lebam di sekujur tubuhnya pada Senin 23 Mei. Hal itu dibenarkan oleh Kasi Umas Polreistapsel, Brip2R Langganasution pada Sabtu 28 Mei. Para pelaku rata-rata masih berusia 17 tahun, diantaranya adalah MSH, BUH, dan ALH hingga beberapa pelaku lain. Mereka ditangkap di sekitar lingkungan 6 Kelurahan Pasar Sibuan, Barumun, selasa 24 Mei malam segera pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saat korban ditemukan, terdapat beberapa luka lebam di sekujur tubuhnya. Polisi menduga lebam itu akibat dari kekerasan. Jenazah korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Utara untuk dilakukan autopsi.